Pemuda mabuk dan ugal-ugalan sambil mengacungkan pedang samurai di Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, mengaku hanya untuk gaya-gayaan, Rabu, 14 Juni 2023, keempat pemuda adalah YMY-20, YA-20, NZA-20, dan VA-18 yang membawa senjata tajam berjenis pedang samurai. Keempatnya diringkus oleh satu orang anggota polisi dan tiga anggota TNI untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Pameungpeuk dan ditindaklanjuti oleh Polresta Bandung saat digiring di Mapolresta Bandung. Keberingasan keempat pemuda tersebut hilang, mereka hanya tertunduk mengikuti arahan petugas polisi. Salah satu pemuda itu, VA, mengatakan saat melakukan aksinya tak menebaskan kepada warga yang ada di tempat kejadian. Keempat pemuda tersebut mengatakan saat itu dalam kondisi mabuk, sebelum melakukan aksinya, mereka menenggak minuman keras berjenis intisari dan ciu. Saat disinggung supaya terlihat jagoan bawah-bawah samurai, Veya mengangguk dan membenarkannya, Kusworo mengatakan alasan tersangka membawa senjata tajam dan mengacung-ngacungkannya adalah untuk difoto. Kusworo mengatakan ketika terdapat aksi seperti itu, jajaran Polresta Bandung, Polsek-Polsek, tidak akan tinggal diam. Ada warga masyarakat, empat orang, mabuk, mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, dan salah satunya adalah membawa senjata tajam. Pada saat itu, ada anggota Dalmas Polresta Bandung melihat ada empat orang tersebut, kemudian mengajak anggota TNI bersama jadi berempat. anggota Polresta Bandungnya satu, TNI-nya tiga, mengamankan empat orang yang diduga mabuk dengan satu orang membawa senjata tajam. Dan atas perbuatannya, yang disarankan dibawa ke Polsek-Polsek 4 untuk diminta keterangan. Setelah itu, didapat informasi bahwa keempatnya ini mabuk, sementara keterangannya adalah mabuk berdasarkan minum-minuman keras. Keempatnya, satu usia 18, yang ketiga adalah usia 20 tahun. Salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis samurai, yang tidak sesuai dengan mata pencahariannya, sehingga dikenakan Undang-Undang Darurat. Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, dengan recaman hukuman 10 tahun menjara. Bang, katanya sempat uang-ugangan dan mengacung-acungkan? Iya. Dan yang bersangkutan, mengacungkan senjata tajam, pedang terhunus, dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Setelah diamankan, barang buktinya kita bisa cita, kemudian yang bersangkutan juga kita ambil keterangan, kita posisikan sebagai tersangka. Ini menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Tidak ada manfaatnya, tidak digunanya, membawa sajam, kemudian membuat resah warga, dan sehingga yang bersangkutan sampai dijerat dengan pasal pidana. Jangan sampai menjadi contoh yang dicontoh oleh warga masyarakat yang lain, hindari lingkungan yang toksik, hindari lingkungan yang membuat dampak negatif, atau bila perlu, kita menjadi penyebar aura positif bagi lingkungan-lingkungan yang baik, tidak baik, supaya lingkungan-lingkungan menjadi baik semua. Motifnya apa? Alasan daripada membawa senjata tajam dan mengacung-acungkan adalah untuk difoto, untuk selfie, untuk gaya-gayaan. Dan hal ini kami sampaikan dan yang bersangkutan juga menyesal, dan ini menjadi contoh yang buruk, dan jangan ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!